Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami Dewani Dure Hari ini Jumat Tanggal 19 Juli 2024 Nah setelah Belanja ke pasar Memasak olahraga Sebentar Ini saatnya berbagi kepada Teman-teman tentang Bagaimana perkebun durian Yang baik Nah Sebenarnya sudah lama ya teman-teman kami membaca Tulisan-tulisan Di medsos Di grup-grup kurian itu Gini Masa sih kita tidak salah dengan Thailand Dan Malaysia Padahal karena kita itu katanya subur Penduduk kita Jumlahnya banyak Ucapan-ucapan Tulisan-tulisan itu Banyak sekali Tetapi kenapa Sampai hari ini Perkembangan Perkembangan Di Indonesia Hanya gitu-gitu aja Tetap Semakin jauh Tertinggal Ya Karena apa teman-teman Karena mindsetnya Ini tidak diubah Ya Ucapan tinggal ucapan Slogan hanya tinggal slogan Tetapi tidak diubah Dibarengi dengan Perubahan mindset Ya hasilnya seperti sekarang ini Ya Masih banyak kami jumpai ketika kami menulis itu Komentar-komentar yang Apa ya Menurut kami Apa ya Menurut kami Malah tidak mengajak untuk Memaju Contohnya gini Kenapa sih ribet amat Nenek moyang kita Tanam dulian itu di hutan Dibiarkan saja Tumpu dan berdua Banyak teman-teman yang seperti Banyak Yang Mengajak Berkomentar seperti itu Banyak sekali Nah Selama pola Pola pikir kita Seperti itu Ya Kita semakin tertinggal jauh Semakin tertinggal jauh Kalau Pengen mindset kita berubah Ya Pikiran kita berubah Pola pikir kita berubah Kita harus belajar Bagaimana Cara mereka bergebun Durian Apa saja yang mereka berikan Ini harus kita pelajar Kalau kita ingin Sejajar dengan mereka Nah Yang tidak kalah penting Dalam bergebun durian itu Adalah perencanaan Perencanaan Mereka Kebun-kebun di Malaysia yang Di Thailand yang berkualitas itu Bergebunnya dengan Perencanaan yang baik Mulai dari Pembersihan lahan Ya Persiapan tanam Pemilihan bibit Ya Pembuatan saluran Irrigasi dan lain sebagainya Mereka siapkan dengan matang Nah kalau itu sudah Diasiapkan dengan matang Maka Mereka pasti Tahu Berapa Biaya yang harus disiapkan Nah Kebanyakan dari kita Ketika kita Memutuskan Belujan Bergebun durian itu Tidak mau mencari Referensi Ataupun Kalau Mau pakai referensi Tapi referensinya itu Menurut kami Kurang Kurang tepat Kurang tepat Sehingga Karena Database Yang dimiliki Kurang tepat Sehingga Perencanaan yang dibuat Juga Kurang tepat Kurang Nah Yang tidak Melakukan perencanaan ini Jumlahnya berapa Banyak sekali Banyak sekali Dan kami setiap Hampir setiap hari itu Menerima W Akhir pun Dari beberapa teman Yang bergebun durian Di seluruh Indonesia Mereka Rata-rata Ngomong Kau Kami Pak D Boleh gak Saya minta SOP Boleh Tapi begitu Kami Berikan Mereka Bilang Oh dah nanti Kami pikirkan dulu Pak D Masih Apa itu Rata-rata Ya itu Nanti kami pikirkan dulu Pak D Tapi kami sebenarnya Tahu Tahu jawabannya Bahwa Begitu melihat Apa itu Bahan-bahan Yang kami gunakan Itu Mereka mulai berpikir Karena Mulai dicek Harganya berapa Sebagainya Mereka mulai berpikir Akhirnya banyak Ini yang Mundur Banyak yang mundur Dan akhirnya Tidak Apa itu Kontak kepada kami Ya gak apa-apa Gak apa-apa Nah dari situ Kami sudah Semakin tahu Bahwa Mereka Pasti tidak Merencanakan dengan baik Ingat teman-teman ya Dalam bergebun durian Itu finansial Penting sekali Ya perencanaan Finansial penting sekali Karena selama Malamnya tahun Kita tidak Mendapatkan apa-apa Ya tidak akan Mendapatkan apa-apa Dan yang perlu Diketahui juga Adalah berapa Biaya yang harus Dikeluarkan Ya Selama lima tahun Itu Ini kalau Teman-teman Tidak rencanakan Dengan baik Saya garansi Saya jamin Pasti mantik Di tengah jalan Ataupun Kalau berlanjut Pertumbuhan tanamannya Kurang bagus Ya Banyak Yang datang Apa itu Yang menghubungi kami Itu dengan Pro Buahnya sekali Problem Ya Ya Nah Sering kami katakan Ada yang juga Mengatakan juga Bahwa Pergebun durian itu Murah Ada Ada memang Tidak salah Tapi kami cenderung Mengatakan Pergebun durian itu Mahal Mahal Dan karena Kami praktek sendiri Dan merasakan Merasakan Sekarang kami sudah Lima tahun lebih Jadi tahu bener Permasalahan Finansial Di Pergebun durian itu Seperti apa Kami paham betul Karena itu Kami mengeluarkan Statement Bahwa Pergebun durian Itu Tidak Murah Kalau Mengatakan Murah Biasanya Di belakang Nanti akan Mahal Karena apa Ya Banyak sekali Mendapatkan Kendala Ingat Teman-teman Ya Ada dua Faktor besar Yang mempengaruhi Pertumbuhan Tanaman Durian Yang pertama Adalah Iklim Setempat Ya Iklim Setempat Yang kedua Adalah Faktor Mineral Tanah Ya Berkepun durian Di daerah iklim Yang sejuk Ya Itu Ada Kecenderungan Ada kecenderungan Lebih murah Tetapi Berkepun durian Di daerah Yang panas Itu Lebih mahal Tetapi Semua ada Plus minusnya Ada plus minusnya Ya Menurut kami Untuk daerah-daerah Yang cenderung panas Itu Kualitas Buah duriannya Jauh lebih bagus Jauh lebih bagus Seperti di Malaysia Itu Di Neng Pahang Itu Panas Kualitas duriannya Luar biasa Dibandingkan Malaysia Tempat yang lain Nah Semua ada plus minusnya Tetapi Kami lebih setuju Bahwa berkepun durian Itu Tidak murah Tak kasih contoh Kami memiliki pendapat Bahwa ketika kita Memutuskan berkepun durian Ketika kita Memutuskan berkepun durian Satu pekerja Awal tanam Satu pekerja Itu hanya Mampu mengendal Sekitar 150 pohon Satu pekerja Awal tanam Usia satu Mungkin sampai Satu setengah Atau dua tahun Itu mereka Mampu handle Sekitar 150 pohon Tetapi Ketika pohon Itu menjadi besar Mereka sudah tidak mampu Mereka sudah tidak mampu Mereka sudah tidak mampu Ya artinya apa Semakin besar pohon ini Maka Tenaga kerja yang Kita Alokasikan Itu harus kita tambah Contoh ya Contoh ya di tempat kami Kami total Kurang lebih Hampir sekitar Sampai hari ini Sekitar 270 Itu kami Mempekerjakan Tiga orang Kalau Everit Rata-rata Selama Satu sampai Lima tahun Itu satu Pekerja saja Nah satu Pekerja saja Ya satu Pekerja saja Ya Gaji Anggapai setiap bulan Dua juta setengah Kalau satu tahun Tiga puluh juta Kalau satu tahun Tiga puluh juta Kalau lima tahun Seratus lima puluh Seratus lima puluh Seratus lima puluh Teman-teman bagi Seratus lima puluh Berarti satu pohon Untuk pekerja saja Direct labor Atau pekerja langsung Di lapangan Itu Satu juta Ongkos Ongkos pekerja Satu juta Ya Nih Ongkos pekerja Satu juta Nah bagaimana Dengan tanaman durian Yang setiap hari Ketika teman-teman Tanam Seratus Atau seratus lima puluh Setiap hari Tidak ada pekerja Tanaman duriannya Saya jamin Pasti bermasalah Banyak permasalah Banyak permasalah Dan kalau sudah Permasalahan itu Untuk Menyesuaikan Permasalahan itu Biayanya tidak murah Tidak murah Kalau pohon Tanaman durian itu Sudah sakit Untuk sembuh Minimal tiga bulan Itu kalau teman-teman Beruntung Kalau enggak Enam bulan Itu sama aja Dengan mengundang Panen Satu tahun Ya Waktu yang Tidak bisa Ya Waktu yang Ini dari sisi Pekerja Belum Bagaimana Persiapan Lahan Harga pipit Katakanlah harga pipit 200 atau 250 Sudah kelihatan Kemudian Perawatan Ya Saluran Irigasi Mesin Oh sembaran Karena itu Kami Mengalokasikan Ketika awal Tanam dunia itu Tiga juta Ternyata Tidak cukup Setelah tiga tahun Loh Kok ternyata kurang Kita tambah Akhirnya keluar Angka 6 juta Nah kembali lagi Cerita yang Tadi Bahwa Masa saya Kita kalah Dengan Malaysia Nah selama Mindset kita itu Cara berkebun kita itu Tidak diubah Tidak mengundi Cara-cara mereka Yaitu tinggal Omongan aja Tinggal slogan aja Tinggal tulisan Tinggal tulisan Nah Kalau kita ingin Seperti mereka Ya harus kita ikuti Mereka punya jejak Mereka punya cara Ya kita ikuti Kita adopsi Jangan sampai Ada ucapan Seperti itu Tapi kita Mindset kita itu Tidak kita ubah Caranya tidak Seperti mereka Kita punya cara Sendiri Yang belum terbukti Itu konyol Namanya Ya Itu konyol Jadi Akhirnya kami Punya pendapatnya Dan ini Dan ini sebenarnya Sudah lama Sudah lama Kami cetuskan Kami utarakan Bahwa Hanya 5% Saja 5 Ini ngeri 5% Saja Pekebun durian Di Indonesia Yang melakukan Perencanaan Dengan baik Sehingga mereka Yang merawat Dengan baik Sehingga mereka Menikmati hasil Yang baik Sisanya 95% Itu tidak Merawat Kebun duriannya Dengan Baik Kenapa kami Mengatakan seperti itu Kemarin ada yang Telepon ke kami Sepertinya juga Sependapat Karena Indikasinya Gampang Sampai saat ini Kita mencari durian Musang Berkualitas Di Indonesia Masih sulit Power Masih sulit Duritam Masih sulit Padahal Ribuan Bibit Setiap hari Keluar Mana Jadi Sekali lagi Kalau kita Ingin maju Teman-teman Pergunanan Di Indonesia Ini maju Mainset kita Harus diubah Kalau kita Ingin seperti Malaysia Kita contoh Kalau kita Ingin seperti Thailand Kita contoh Caranya Teknologinya Kita contoh Kalau enggak Ya enggak Akan sama Oke teman-teman Itulah yang bisa kami Bagikan pagi hari ini Ya Tetap semangat Dalam Perkebundurian Mengikuti Cara-cara kami Dari ujung Timur Pulau Jawa Dewan Duren Berbagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton